Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kuala Pembuang menggelar Perpisahan dan Pelepasan Siswa Kelas 12 Tahun Pelajaran 2022-2023. Dalam kegiatan tersebut dirangkai dengan pentas seni dan pertunjukan pencaksilat. Perpisahan dan Pelepasan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kuala Pembuang digelar untuk pertama kalinya pasca COVID-19 dan dilaksanakan dengan cukup meriah. Di mana untuk siswa kelas 12 yang akan meninggalkan sekolah didampingi langsung orang tua dan walinya masing-masing. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kuala Pembuang, Basori Alwi menyebut, untuk jumlah siswa kelas 12 yang dilepas tahun pelajaran 2022-2023 ini berjumlah 90 orang siswa. Sebanyak 21 orang siswa dari jurusan IPA dan ada sebanyak 69 orang siswa dari jurusan IPS. Menurutnya, melalui kegiatan ini yang sekaligus juga dirangkai dengan pentas seni, merupakan hasil dari program akademik dan kemampuan dari para siswa. Sebagai bukti pernah melaksanakan proses pembelajaran di sekolah ini. Perpisahan ini karena setelah pasca COVID-19 ini merupakan yang pertama, mungkin kemeriahannya mungkin kurang semangat karena anak-anak tidak punya acuan tahun kemarin. Karena tahun kemarin kan COVID-19. Jadi untuk kegiatan agenda tahunan OSIS itu memang sudah direncanakan dari awal. Jadi perpisahan ini merupakan perpisahan awal setelah COVID-19. Nanti hari Senin ada lagi perpisahan khusus untuk hiburan. Jadi nanti dengan orang tua, seremonial dengan pelepasan orang tua, tapi untuk hari Seninnya nanti kebiar seni. Dalam kegiatan perpisahan dan pelepasan siswa kelas 12 ini ditutup dengan acara pentas seni dan pencaksilat. Kegiatan ini juga termasuk umpulan dari SMA Negeri 2 Kuala Pembuang karena selalu ditampilkan setiap tahunnya.